Intro Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan horas bagi kita semuanya. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melempaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini, Senin 17 Juni 2024, diambil dari Jeheskel 39 ayat 29, demikian firman Tuhan. Aku tidak lagi menjemunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Dalam bahasa Batak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah pergolakan politik dan kehidupan kerohanian umat Allah, Allah tetap menunjukkan kuasa dan kekudusannya. Allah menghukum bangsanya dan mereka-mereka yang tidak setia kepada Tuhan. Tetapi, Allah juga setia terhadap ikatan perjanjiannya dengan Bapak Leluhur Israel. Ikatan perjanjian itu menunjukkan kasih Allah untuk memulihkan kembali umatnya dan menghukum bangsa-bangsa yang tidak setia. Dengan menundukkan bangsa-bangsa, umat Allah akan mengakui bahwa Tuhan dan Allah Israel adalah Allah yang penuh kasih setia. Kemudian ketika Israel dipulihkan, nama Allah harus mereka tinggikan di tengah-tengah seluruh dunia. Bangsa Israel akan melihat wajah Allah bersinar atas mereka. Demikian juga dengan umat Allah dan juga orang-orang percaya pada saat ini. Kita telah ditembus dan kita juga harus berseru kepada Tuhan dan berkata, Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Yesus telah memulihkan kita dan mengembalikan kembali kemuliaan itu. Sebab itu, kita sudah ditembus dengan harga yang sangat mahal. Karena itu, muliakanlah Tuhan dengan segeluruh hidupmu. Dihamokadongadidokturpuksadaryon, jadi dambetabunyono kubohik kumaradopondasida, iya donghu usihon todikutupinoparni Israel, ninnatuhan jahubah. Nungga patar Tuhani, nungga diperbadiai hita, jala nungga ditobus hita, nungga diusihon todina, lahumarmudu-muduhok kita, asalam takas tatada asini rohado amulionai, tapuji maibana, tajakum matodina, asa tauhita mengulahun lomoni rohana. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Dan kami sudah semakin memahami melalui sahabat firmanmu, bahwa engkau tetap setia kepada janjimu terhadap leluhur umat Allah. Dan engkau telah memulihkan kami dan mengembalikan kemuliaan itu. Sebab kami sudah dikuduskan, wajahmu telah bersinar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini. Biarlah di pagi hari ini, di saat seluruh jemaatmu akan memulai aktivitas, sertai dan berkati mereka semuanya. Dari yang kecil, hingga lansia seluruh jemaatmu dan keluarga kami, anak kami, cucu kami, orang tua kami yang ada di Bonapasugit Perserahan dan luar negeri, sertai mereka Tuhan. Berikan hikmat bagi yang sekolah, tunjukkan jalan kehidupan dan pekerjaan bagi yang belum bekerja. Tunjukkan kasihmu bagi orang-orang yang sedang dalam kesulitan dalam kehidupannya. Anak-anak muda yang belum mendapat jodoh, tunjukkan jodoh. Keluarga-keluarga muda yang belum mendapat keturunan, berikan keturunan Tuhan. Biarlah juga seluruh jemaatmu yang sedang berbaring di rumah sakit maupun di rumahnya, atau dimanapun yang pada saat ini, kami mohon Tuhan engkau menyembuhkan dan menolong mereka. Demikian juga seluruh keluarga kami yang mungkin menghadapi pergumulan dan juga duka cita hibur dan kuatkan mereka. Kami berdoa untuk pelayan gerejamu di seluruh dunia. Demikian juga pemerintah seluruh dunia, berkati dan berikan hikmat, supaya damai-Mu, mendamaikan negara-negara yang berkonflik pada saat ini, dan juga memulihkan ekonomi seluruh dunia ini. Di dalam nama Yesus, kuatkan kami juga, supaya kami selalu melakukan gedakmu dan menjaga lingkungan hidup. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Oras Hakabiti.